X-Matic Ini adalah varian Terbawah dari varian 1200cc Bukan tetapi dengan transmisi matik Pertama kita lihat ke mesin Kita buka dulu Nah, ini karena dia varian Matic Jadi ini sudah ABS ya Dan mobil ini merupakan LCGC Ber-ABS termurah Dan juga mesinnya sudah 4 silinder dual VVTi Tidak seperti Varian 1000cc Yang masih VVTi biasa dan juga Masih 3 silinder Mobil ini merupakan 4 silinder Sehingga Brio Satya tidak lagi menjadi Satu-satunya LCGC yang 4 silinder Nah, ini dia modul ABS ya Jadi kalau boleh dikata Ini adalah LCGC termurah Dengan fitur ABS Yaitu dengan harga On the road Jakarta 137 juta Sedangkan ya ABS Baru ada lagi di varian Brio Satya VVTi yang harganya On the road Jakarta 50 juta Karena ini tipe X Tipe standar Spionnya masih manual Dan juga Velgnya masih Velg aleng Ditutup dock 14 inci Dan sayangnya Daitu disini belum Blackout pilar Jadi kesannya Kaca jendela samping Masih tidak menyatu Tapi hal ini Mudah saja bisa diatasi Dengan ketukang Cutting sticker terberdekat Untuk menambahkan Blackout pilar Dan disini Bagusnya Handle video nya sudah model tarik Sehingga Terlihat lebih mewah Kita masuk ke interiornya Interiornya Warnanya adalah Warna Beige Warna Creme Berbeda dengan Warna pada Calia Calia warnanya adalah Dark brown Disini warnanya Beige Warna terang Sampai ke Door trim Sedangkan Joke Kalau pada Calia berwarna Dark brown Disini warnanya Hitam Audio juga Walaupun tipe terbawah Sudah menggunakan Double Dink Canwood Dengan Bluetooth Yang mensupport Sampai ke Kedua HP Nah ini Transmisi Matic nya Dan juga AC Walaupun belum ada Pengaturan arah Semburan ke Kaki Tapi sudah dilengkapi Dengan knok Close open air Yang walaupun Di Indonesia Sepertinya Rasanya kurang berguna Di bawahnya Ada tempat penyimpanan Dan juga Socket lighter Untuk Mencargian phone Atau menyalakan Pemantik rokok Ini adalah Aci Penyimpanan disini Dan juga Di door trim Ada tempat Untuk 2-3 Folder Yang tengah Sayangnya Belum day and neck view Disini Desain visor Belum ada kacanya Untuk sisi penumpang Gitu juga Untuk sisi driver Tapi disini Speedometer Sudah lengkap Dengan MID Walaupun Standar Kalau nyala Warnanya Orange Backlight Sini ada penyimpanan Lagi Disini Belum ada Pengaturan Spion Elektrik Karena ini Masih manual Juga disini Tidak bisa diatur Dari dalam Karena tidak ada Tuasnya Mesti diatur manual Dengan membuka jendela Dan yang satunya Tentunya Pake voice command Dengan bantuan Penumpang depan Itu pun Kalau ada Nah ini Tuas Rem parkirnya Yang seperti Tuas transmisi Matic Disini ada Dudukan Handrest Handrest Yang bisa ditegakkan Jadi Kursinya Seperti Menyambung Seperti Datsun Go Ini Kalau di Varian 1000D Tidak ada Kesambungannya Gini Dia masih Biasa Dia tuasnya Di lantai Ini Sudah dual SRS airbag Juga Selain ABS Jadi Fitur safety Lengkap Plus Immobilizer Nah ini Airbag Satunya Power window Juga Sigur ini Lengkap Sampai Tipe terbawah Sudah Four door Power window Menci Immobilizer Oke Nah ini Rear air Silkuator Yang mengambil Suhu udara Dingin Dari AC Di depan Ini Lubang intake Dia mengambil Suhu udara Dingin Dari sini Oke Sekarang Kita lihat Ke Baris kedua Nah ini Baris Keduanya Nah ini Rear air Silkuator Ini bisa Diatur Tingkat Kecepatannya Dimana Makin Ke kanan Itu Hembusannya Makin Kencang Ke kiri Itu Makin Pelan Dan Ini Off Jika Dimentokkan Ini Dia Manual Diaturnya Arahnya Ada Dua Sisi Yang Sisi Kecil Dan Sisi Besar Disini Hand Grip Sampai Baris Kedua Baris Ketiga Belum Ada Begitu Juga Dengan Seat Belt Baru Sampai Baris Kedua Tapi Sudah Model Retract Tidak Seperti Dasun Go Yang Manual Dan Baris Ketiga Belum Ada Head Trash Disini Baris Kedua Juga Termasuk Lengkap Akomodasinya Karena Ada Cup Holder Uniknya Posisinya Sejajar Dengan Power Window Yang Biasanya Di Mobil Mobil Diletakkan Di Bawah Dan Juga Kursinya Ini Sliding Sama Dengan Jarak Sliding Yang Lumayan Dan Juga Disini Ada Socket Lighter Yang Bisa Digunakan Untuk Mencar Segini Mungkin Ini Sudah Kebutuhan Sekini Karena Setiap Penumpang Juga Biasanya Jalur Listrik Sendiri Ini Ini Dia Warna Hitam Kalau Di Varian X Di Varian R Tipe Teratas Dia Sudah Chrome Oke Kita Lihat Bagasinya Suara Untuk Pintunya Sudah Bagus Ya Nah Ini Bagasinya Lumayan Biarpun Posisi Baris Ketiga Tegak Bisa Untuk Mengangkut Tiga Galon Nah Lightroom Itu Posisi Satu Ini Manju Kedepan Lumayan Kalau Dimuntuk Belakang Sepit Yang Tadi Belum Ada Headrest Nah Inilah Penampakan Dari Crow Ketiga Dan Juga Karena Ini Tipe X Oh Ini Bagusnya Sudah Ditutup Tidak Terbuka Tidak Kelihatan Panel Besinya Dan Juga Karena Ini Tipe X Dia Tidak Ada Fair Garmis Disini Jadi Dia Sungsi Poles Warna Body Hanya Stop Yang Biasa Tapi Untungnya Walaupun Tipe Standar Di Varian Satu Tipe Dua Ini Sudah Dari Wiper Tipe 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 Dual VVTi Dan Sudah Ada Rear Upper Spoiler Dan Antena Model Shortwall Di Tengah Oke Sekian Review Saya Mengenai Daihatsu Sigra X 1.2 Matic Mobil Tipe Tipe